Oke guys, masih di channel Wanda Panda ya guys ya Nah, di video kali ini Wanda Panda akan berbagi ide ya guys ya Kreatif dari dus bekas Indomie ini guys Kita akan jadiin AC guys Wow, auto terkaget-kaget ya guys ya Masa dari kardus bisa bikin AC Pokoknya tonton terus ya guys Jangan sampai di skip dan tentunya terus dukung Wanda Panda untuk like share subscribe-nya guys Nah, langkah pertama kardus butut ini ya Kita susun menjadi kotak alias kita lem dan kita solasi ya guys ya Nah, kita solasi seperti ini dan ini pokoknya mudah banget ditiru di rumah ya Karena ini barang bekas guys Auto barang bekas semua ya guys ya Nah, ini gunting guys karena belepotan jelek ya guys ya Nah, dus mie instan ini guys Kita akan sulap jadi AC mini guys Wow, jadi AC mini Pokoknya tonton terus guys Pasti kalian akan terkecengang dan terkejut guys Nah, kita lem bagian pinggirannya ya guys ya Nah, kita pakai solasi kertas ya guys Bisa juga pakai solasi bening ya Terserah teman-teman di rumah guys Nah, kita bikin Nah, tutup pola tutup ini Kita akan lubangin seukuran bulatan diameter kipas guys Pokoknya ini akan bikin seperti AC guys Wow, pokoknya ademnya segimana gitu guys ya Ini akan jadi alat ya guys Pokoknya tonton terus ya Jangan sampai di skip guys Nanti kalian akan tercengang guys Nah, kita gunting ya Dia gunting bulatan seperti ini Dan kita bikin dulu polanya guys Pola pengeluaran outputnya guys Nah, kita gunting ya Melingkar Melingkar Menyamping guys ya Nah, kita ukuran kurang lebih Ukuran kira-kira ya guys ya Kurang lebih 5 cm guys Nah, kita bikin pola seperti jendela guys Nah, pinggirannya ya Tapi jangan disapatkan ke atas guys Atau jangan digunting putus ya guys ya Ini cuma bikin pola kayak L kayak gini ya guys ya Nih, kayak L kayak gini Dan nanti seperti jendela guys Polanya ya guys ya Nah, kita kasih garis guys Biar nekuknya enak guys Garisnya sama belakang cutter ini ya guys ya Jangan depannya nanti copek guys Nah, bikin kurang lebih 4 lubang guys Nah, kita tekuk-tekuk seperti ini ya guys ya Ini tekuk-tekuk auto Nanti akan dingin, senyuh, sejuk Dan auto sangat efisien ya guys ya Ini AC alami guys Dari kardus guys Wow Nah, kita tekuk-tekuk seperti ini guys Nah, kita kasih rumbai-rumbai tisu guys Biar seperti terlihat seperti ini ya guys ya Seperti kipas atau seperti AC yang ada AC-nya ya guys Ada api anginnya ya guys ya Wow, pokoknya ini sejuk banget guys Gampang banget ya guys ya Ditiru dari kardus bekas guys Nah, nanti saya kasih tau rahasianya guys Nah, ini rahasianya guys Kita akan masukin Nah, ini adalah komponen es guys Es ini akan ditiup nanti Menggunakan kipas angin Dan auto keluar sejuk sedang guys Wow, sejuk banget pokoknya guys Nah, kita akan potong lagi bagian dalamnya guys Dan kita solasi dulu lah guys ya Tinggirannya kita solasi biar tidak gerak-gerak guys Nah, kita cukup menggunakan solasi kertas ini Auto sangat kokoh ya guys ya Tapi kita terus harus double guys Kanan-kirinya karena dia sangat rapuh ya guys ya Jika tidak disolasi guys Nah, kayak gini doang guys Ini gampang banget guys ya Mudah banget ditiru di rumah Dan auto ademnya itu Esnya airnya tidak akan kemana-mana guys Karena kita simpan di wadah guys Dan kita tinggal tempelin kipas angin kecil guys Ini auto wow 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 Sejuk banget guys Ini auto sirir-sirir ada esnya guys Ada aroma atau ada sejuk-sejuk dari kedinginan es dari dalam guys Auto sangat sejuk dan sangat indahaga ya guys ya Jadi haus guys Karena cuaca yang sangat panas yang ini Jadi terasa sangat sejuk guys Pokoknya ini mudah banget dan gampang banget ya teman-teman Cocok untuk yang berpuasa guys di depan sini guys Sangat adem ya guys ya Ini sangat berguna ya Kita gunting ya guys biar kipir-kipirnya tidak terlalu panjang guys Ini semoga bisa dicoba di rumah Dan semoga video ini bermanfaat ya guys Dukung kita terus untuk nonton terus Tentunya video kita dan like, share, subscribe Biar wanda-wanda akan tetap semangat terus setiap harinya upload guys Buat teman-teman semua Pokoknya kita akan kasih semua tutorial ide dari kita guys Oke sampai jumpa Dadah